Katakan yang tidak cocok, katakan yang dia barangkan tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. Sudah ada bukti-bukti perumulan yang cukup, sudah terbukti ada suatu peristiwa, tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang berpengjawab. Itu proses, karena sekarang dalam paham penyelidikan ini, ya. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyelidikan. Pelaksanaan itu berjalan dengan baik, sukses. Hari ini saya bisa bilang itu sukses memang betul, takeran-takeran objektifnya menyatakan itu. Kalau dibilang kerugian negara, di mana kerugiannya ketika perhelatan itu pada akhirnya untung? Tapi hukum mengenal begini, Pak. Tujuan tidak boleh menghalkan cara. Jadi hukum tidak melihat apa yang dihasilkan. Tapi bagaimana caranya sampai ada hasil yang baik? Nah itu hukum. Jadi tidak melihat tujuan. Banyak itu proyek-proyek pembangunan sudah berhasil, tapi tetap profsi. Namun penting pada satu hari nanti, KPK menghentikan ini terlepas dia calon presiden atau bukan calon presiden. Apakah deklarasi Capresil akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Kenapa Anies Perswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Ini saya diminta sebagai ahli dalam rangka penyelidikan masalah Formula E. Yang kebetulan terkait juga dengan seorang gubernur di DKI yang dikenal dengan nama Anies Barbeda. Kalau dikatakan oleh pihak luar bahwa ini menjaga Anies, dikatakan kita kriminalisasi KPK, enggak malah. Saya sebagai ahli bicara apa adanya sesuai objektivitas dan keilmuan saya. Tidak ada satupun yang kepentingan politik, khususnya bagi saya untuk membantu KPK untuk menjernihkan, membuat terangin satu perkara dari keahlian saya. Saya meminta sosial untuk mengawal, mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap sosial Anies Perswedan. Sehingga inilah yang kemudian mungkin membuat Prof sedikit agak gelisah dengan asumsi-asumsi atas apa yang Prof sampaikan di publik. Tidak ada asumsi, masa ahli berasumsi? Jangan dianggap seperti itu. Kebetulan hanya karena kebetulan yang namanya Anies sebagai gubernur. Tidak gitu buat saya. Jadi saya fakta saja, saya yang ceritakan. Tapi silakan Bapak sampaikan bukti-bukti itu kepada KPK. Nanti KPK saya minta, saya ikut baca seperti apa itu. Kenapa rapat itu terlalu sering dilaksanakan? Biasanya ini tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah. Tapi detail sekali di sini disampaikan. Dan itu semua rapat itu, 90 persen dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur. Memberikan arahan, memberikan instruksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya. Faktanya. Karena faktanya berkentangan dengan apa yang diucapkan, dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Memang ada kesan penjalanan Formula I itu dipaksakan. Kalau memang undang-undangnya sudah ada, dan persiapan sudah dimulai, tetapi undang-undangnya belum sesuai dengan aturan-aturan main yang ada, seharusnya ditunda. Indonesia sejak dulu kala Tetap di ucap-ucap bangsa Guru Besar Universitas Pajajaran atau UNPAD Prof. Romli Atmasasmita menegaskan, menuturkan, berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan KPK, dugaan penyelewengan anggaran Formula E mengarah pada peristiwa pidana. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi dan sejumlah dokumen. Perkara ini bukan perkara politik, tapi perkara hukum yang kebetulan saja ada seorang gubernur bernama Anies Baswedan. Kata Prof. Romli Atmasasmita di Indonesia Lawier Club pada 7 Oktober 2022. Menurut Prof. Romli, KPK sangat pruden atau berhati-hati dalam menyelidiki perkara tersebut. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E. Kehadiran saya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Semua keputusan tetap ada pada KPK, tegas Prof. Romli. Dia menyebut sudah ada bukti adanya peristiwa hukum dalam perkara itu. Kita tunggu saja yang akan diputuskan KPK imbuhnya. Prof. Romli juga membeberkan fakta bahwa Anies Baswedan secara intensif mengawal langsung event Formula E. Anies memimpin langsung rapat-rapat Formula E. Bahkan 90 persen rapat penyelenggaraan Formula E dipimpin langsung Anies Baswedan untuk kasnya. Dalam rapat tersebut, lanjut Prof. Romli, Anies juga memberikan arahan dan instruksi kepada anak buahnya untuk melakukan event tersebut sesuai aturan yang berlaku. Meski rapat selalu diakhiri dengan instruksi dan harapan agar kegiatan itu dijalankan sesuai aturan, tapi sebagai orang hukum tidak melihat apa kalimat yang dikatakan. Tapi apa faktanya? Jika yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta, inilah yang dikaji sekarah hukum. Bukan semata-mata, memberikan tugas pada bawahan lalu pimpinan lempar tanggung jawab. Ini yang dilihat saya, yakni fakta secara hukum Beber Prof. Romli. Dia menegaskan posisinya netral sebagai ahli yang dimintai pendapat atau saran oleh KPK. Sebelum memberikan pendapat hukum, Prof. Romli Atmasasita terlebih dahulu meminta kronologis peristiwanya. Sebagai ahli, saya selalu teliti. Saya periksa dan saya kembalikan lagi ke kronologisnya tidak jelas. Setelah diperjelas, barulah saya pelajari ujar Prof. Romli. Sepintas, lanjut Prof. Romli. Memang tidak ada masalah. Tapi setelah didalami lebih jauh, berdasarkan fakta yang tercaji dan pengalaman yang dimilikinya, ada hal-hal yang perlu dicermati. Tentu tidak ada yang salah dalam kebijakan setiap pimpinan daerah atau pusat untuk memajukan daerahnya. Namun, dalam kronologis itu, terbaca oleh saya, bahwa ada peraturan perundang-undangan yang antara lain, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah sebut Prof. Romli. Selain itu, ada mekanisme di DPRD DKI Jakarta yang belum tuntas terkait hal tersebut. Menurut Prof. Romli, hal itu tidak diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi, saya tidak tahu apakah memang sudah tahu, sudah diperhatikan, sudah dikaji, sehingga kemudian persiapan penyelenggaraan Formula E dilakukan intensif terangnya. Guru Besar Universitas Pajajaran atau UNPAD, Prof. Romli Atmasaswita, menegaskan, menuturkan, berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan KPK, dugaan penyelewengan anggaran Formula E, mengarah pada peristiwa pidana. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi dan sejumlah dokumen. Perkara ini bukan perkara politik, tapi perkara hukum yang kebetulan saja ada seorang gubernur bernama Anies Baswedan. Kata Prof. Romli Atmasaswita di Indonesia Lawier Club, pada 7 Oktober 2022, menurut Prof. Romli, KPK sangat pruden atau berhati-hati dalam menyelidiki perkara tersebut. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E. Kehadiran saya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Semua keputusan tetap ada pada KPK, tegas Prof. Romli. Dia menyebut sudah ada bukti adanya peristiwa hukum dalam perkara itu. Kita tunggu saja yang akan diputuskan KPK imbuhnya. Prof. Romli juga membeberkan fakta bahwa Anies Baswedan secara intensif mengawal langsung event Formula E. Anies memimpin langsung rapat-rapat Formula E. Bahkan 90% rapat penyelenggaraan Formula E dipimpin langsung Anies Baswedan untuk kasnya. Dalam rapat tersebut, Lanjut Prof. Romli, Anies juga memberikan arahan dan instruksi kepada anak buahnya untuk melakukan event tersebut sesuai aturan yang berlaku. Meski rapat selalu diakhiri dengan instruksi dan harapan agar kegiatan itu dijalankan sesuai aturan, tapi sebagai orang hukum tidak melihat apa kalimat yang dikatakan. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!